Sholat Jumat di Buaran, abang diundang bang, mampir ke sini kita ngopi segala macam, ya sekalian lah mampir. Kebetulan juga ini teman-teman semua udah lama abang kenal. Ya sekalian ziarah ke beberapa makam, ya sesepuh. Tradisi Betawi? Tradisi Betawi seperti ini. Jadi artinya saya sangat paham, ini lembaga pendidikan, tidak ada media kampanye di sini. Tadi ziarah, ngopi-ngopi, yaudah habis itu kita jalan. Artinya selain memang pondok pesantren itu adalah fondasi dari sebuah pembangunan paling dasar. Karena kebetulan saya pernah di Banten, Banten itu sentral yang namanya Seribu Kiai, pesantren banyak. Jadi agak mirip lah artinya jangan lupa selain kita pembangunan fisik, pembangunan manusianya itu juga penting. Jadi Alhamdulillah tadi lihat di sini masih ada pramuka, wah Alhamdulillah. Karena kemarin kan sempat tuh, pramuka sempat rame, mau tidak diwajibkan. Jadi artinya ya Alhamdulillah ternyata di sini namanya pramuka masih berjalan. Jadi syukur Alhamdulillah, itu aja sebetulnya. Tapi tadi setelah berkeliling itu bang ada gak sih aspirasi yang ditutupkan? Aspirasi itu gak usah disampaikan, kita paham. Makanya tadi saya minta maaf, saya katakan ini wajib hak kalian. Pembangunan itu hak kalian, bukan kalian minta. Kita harus diingatkan, mungkin kita lupa. Artinya dengan buku nyungguin, oh kita paham. Oh begini, maaf. Kemarin abang pertama kali sholat Jumat di daerah, apa sih namanya, Ujung Menteng. Di Mekilutfi. Mekilutfi bukan sengaja, tapi memang membawa sholat di Masjid Jami yang kebetulan belum kelar. Ya wajar dong di cerita, ini kalau lo jadi, tolong dia dibantu. Ini wajar, longok-longok itu wajar. Ya kalau kita bantu ya kelewatan, ngapain kita jadi pimpinan daerah kalau gak bisa bantu masyarakat. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi insya Allah, saya terima kasih nih teman-teman ngikutin. Pokoknya hari Jumat ini saya mau Jumat berkah. Berkah kunjungan, berkah dapet. Ini juga bagian daripada apa ya, belanja masalah. Tadi ini pimpinan Pondok Pesantri cerita, Bang begini, begini, begini. Oke, solusinya apa? Ntar kita cari. Gue gak mau janji dulu, ya gue belum jadi. Makanya lo doain gue jadi. Ya udah, jangan panjang-panjang, ntar jadi kepanjangan kita. Bang, ini kan kemarin. Oh, karena Pak Budi-nya kan memang secara kenyataan Oktober habis. Berarti kan harus ada kelanjutan. Saya dengar ada beberapa, termasuk Pak Matali. Tapi itu kan kembali kepada keputusan pusat. Ya tentu kita juga, ya artinya gini loh, mengusulkan itu semua punya hak. Tinggal penetapannya bukan kepada kita. Gitu loh. Saya minta maaf, saya sekali lagi berani mengatakan, beliau itu orang pandai. Kalau gak pandai dia gak pegang tiga wilayah. Satu, beliau masih menjadi kepala rumah tangga istana. Kedua, dia juga penanggungan di KN. Ketiga, Jep. Jujur, sebetulnya agak overload. Nah, ini kan sebetulnya harus gimana caranya. Nah, mudah-mudahan satu-satu kelar nih. IKN kelar. Barakali maaf, bentar lagi mungkin presiden kan berganti. Mungkin saja tidak Pak Budi, Pak Heru. Itu semua begitu aja ya, gak harus negatif kita nilai. Itu bukan keputusan saya. Itu bukan, artinya saya cuma melihat PJ itu pasti ada batas waktu. Dan PJ harus berganti atau dia bisa dilanjutkan. Bang, ini kan kontes nih identik sama Gensit ya Bang. Dari Mas Pram dan Bang Duli tuh ada wacan untuk aktif di Medsos gak sih Bang? Kayak live TikTok atau segala macemnya. Kita malu. Makanya tapi kita udah mulai. Cuman umur kita sudah tua nih. Cuman Alhamdulillah TikTok kita sambutannya bagus. Bukan lebih, tapi sebagai yang baru. Lumayan juga. Tunggu kita di TikTok ya. Oke. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton